Kepedulian terhadap maraknya penderita penyakit HIV AIDS di Kabupaten Sinjai bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah saja, namun dibutuhkan peran serta semua pihak. Hal itulah yang ditunjukkan oleh pengurus Lembaga Bantuan Hukum LBH Sinjai Bersatu dengan mengadakan seminar seputar upaya penanggulangan penyakit HIV AIDS. Seminar yang berlangsung di gedung pertemuan Hotel Sinjai ini dihadiri Wakil Bupati Andi Fajaryanwar yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Jumlah penderita HIV AIDS di Kabupaten Sinjai terus bertambah setiap tahunnya, yang hingga Maret 2017 ini telah tercatat 88 orang penderita. Karena itu, melalui sambutannya Andi Fajaryanwar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyebaran HIV AIDS yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya. Saya selalu ketua pelaksana KBA Kabupaten Sinjai meminta kepada seluruh pemerintah masyarakat agar saling bahu-bahu untuk melakukan penyakit dan penanggulangan terhadap penyakit mematikan ini. Saya juga meminta kepada LBH Sinjai Bersatu bisa menjadi salah satu pioner, terutama dalam upaya memberikan advokasi hukum terhadap penderita HIV AIDS yang ada di daerah ini. Selain mensosialisasikan bahaya HIV AIDS lewat seminar, dalam kesempatan ini pengurus LBH Sinjai Bersatu juga dilantik secara resmi. Asisten Administrasi Umum Sedakap Sinjai Andi Halilintar Badong hadir melakukan pelantikan mewakili Bupati Sinjai.